Intro Assalamualaikum Bermirsa Alkusnanyi TV Bagaimana kabar anda hari ini? Saya dan Izaki Ramadhan senang bisa berjumpa dengan anda di acara Serial Beberapa liputan menarik telah kami siapkan untuk anda Pemirsa Alkusnanyi TV Serial kali ini kita mulai dengan kabar vaksinasi yang dilakukan di Yayasan Alkusnanyi Di tengah ancaman covid varian delta dan omikron Pemerintah memutuskan untuk mulai vaksinasi anak-anak Usia 6-11 tahun pada 14 Desember 2021 Syarat wajib untuk anak calon penerima vaksin adalah memiliki nomor hidup kependudukan atau NIK Sesuai perizinan PTOM Vaksin yang diberikan pada anak usia 6-11 tahun adalah jenis Sinovac Pelaksanaan vaksinasi disambun antusias oleh siswa-siswi di Yayasan Alkusnanyi Sebanyak 315 siswa SD Islam Alkusnanyi Dan 31 siswa dika anak soleh mengikuti vaksinasi di sekolah dosis 1 gelombang pertama Yang ini pada tanggal 31 Desember 2021 Sedangkan untuk dosis 1 gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022 Dengan diikuti sebanyak 327 siswa SD Islam Alkusnanyi Lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Alkusnanyi Selain berdiri dari Dekir, KBTK, dan SD Kini menambah jenjang baru Yakni SMP Islam Alkusnanyi Pembangunan SMP yang telah dimulai sejak pertengahan bulan Oktober 2021 Kini akan melakukan pengencoran nantai 3 Dan diperkirakan akan rampung sebelum tahun ajaran baru 2022-2023 dimulai Bapak Faturidro, selaku kontraktor pembangunan SMP Islam Alkusnanyi Memperkirakan pembangunan akan selesai paling lambat bulan Juni Sejauh mana perkembangan pembangunan SMP Islam Alkusnanyi Baik, jadi Alhamdulillah Proses pembangunan SMP Islam Alkusnanyi Bekat doa dari semua pihak berjalan lancar Sejauh ini kita sudah melakukan tahapan-tahapan Di antaranya sekarang yang sudah kita lakukan Perancangan struktur lantai 3 Jadi sebentar lagi kita mau melakukan pengecoran di lantai 3 Untuk lantai 1 dan 2-nya kita sudah melakukan plaster aci Sebagian kamar mandi sudah kita finishing dengan granit Jadi kalau kita prosentase Kisaran 55% Untuk pembangunan tahap awal diperkirakan kapan selesainya? Sesuai dengan skedul yang kami rencanakan Kurang lebih di akhir Mei Cuma karena kendala cuaca Mudah-mudahan tidak sampai di akhir Juni Juni kita selesaikan Kami hadirkan informasi selanjutnya Rabu 26 Januari 2022 SMP Islam Alkusnanyi Melakukan kegiatan kerening Dalam rangka memberingati Gerakan Hari Seribu Pohon Kegiatan ini diikuti oleh Siswa-siswi SMP Islam Alkusnanyi Mulai dari jenjang kelas 1 Hingga jenjang kelas 5 Dengan mendelegasikan tiga siswa Untuk setiap kelas Kegiatan gardening bertujuan untuk Meninggalkan wawasan Kesadaran Rasa peduli Dan cinta terhadap tanaman dan lingkungan Selain itu Siswa dapat melatih motorik Melalui gerakan-gerakan yang dilakukan Saat proses penanaman Pengenalan terhadap tanaman dan lingkungan Sejak dini Dapat memotivasi siswa Untuk lebih dekat bersahabat dengan alam Untuk mensukseskan acara tersebut Jenjang kelas rendah Yaitu jenjang kelas 1 sampai 3 Ditugaskan membawa botol plastik besar Dan tanaman di Daboya Sedangkan jenjang kelas tinggi Yaitu jenjang kelas 4 dan 5 Membawa satu tanaman hias Serta pot tanaman berukuran sedang Keseruan belajar siswa-siswi TK Anak Soleh terlihat pada Jumat 28 Januari 2022 Dengan bermain beran yang diikuti oleh seluruh kelompok TKB Dengan mengusung tema pekerjaan Bunda-bunda TK menyiapkan simulasi jalan raya Lengkap dengan rambu-rambu lalu lintas Siswa diajak berperan sebagai supir Polisi Pedagang Dan penjaga pembenzin Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan bermacam profesi pekerjaan Selain itu siswa mengenal dan mengetahui Fungsi rambu-rambu lalu lintas Dengan harapan dapat melatih sikap disiplin Waktu berkendara Demikian acara serial kali ini Saya Danisa Kira Badan Amin undur diri Tetap atui protokol kesehatan Dan 5M Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton